Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengungkapkan salah satu penyesalan terbesarnya selama di Inggris sejauh ini Adalah ia belum pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapat bimbingan secara langsung dari Sir Alex Corgusson Bruno Fernandes memang cukup sukses di Manchester United sejauh ini Namun ia mengaku ternyata ada satu penyesalan yang dipendamnya sampai saat ini Penyesalan itu adalah ia tidak bisa mendapatkan bimbingan secara langsung dari manajer legendaris Setan Merah Sir Alex Corgusson Jadi itulah salah satu penyesalan terbesar saya di klub sampai sekarang Saya sudah bertemu dengannya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya seperti yang inginkan Saya pikir semua orang yang menonton Manchester United di masa lalu ingat Sir Alex Bagi saya tumbuh dan melihat klub menjadi penggemar klub dan melihat perkembangan tim akunya Saya ingin berbicara dengannya dan memahami dari sudut pandangnya Apa yang ia pikirkan tentang saya dan apa yang bisa saya tingkatkan atau masih bisa ditingkatkan Dalam permainan saya untuk menjadi lebih baik Bruno Fernandes sebelumnya sempat mengungkapkan targetnya pada musim ini Ia berharap bisa mencetak lebih dari 32 gol bagi Manchester United 32 gol semusim adalah raihan gol tertinggi Fernandes dalam karir sepak bolanya Ia menerahkan jumlah itu saat masih membela Sporting Lisbon pada musim 2018-2019 lalu Gelandang Manchester United Paul Pogba memuji Ngolo Kante sebagai pemain yang punya energi luar biasa Sehingga tampak ada di mana-mana di atas lapangan Pemain asal Prancis ini merupakan salah satu Gelandang bertahan paling top di Eropa saat ini Leicester City, Chelsea, dan tim Nas Prancis sudah pernah merasakan magisnya Leicester City dan Chelsea sudah dibawanya meraih gelar juara Premier League Sementara itu Prancis dibawanya jadi juara piala dunia Paul Pogba tahu betul kualitas Ngolo Kante Menurut Pogba, Kante adalah sosok pemain muku yang kualitas yang komplit Selain itu, energi jen juga sangat luar biasa Jadi ia mampu menjelajahi penjuru lapangan dengan mudah Ia punya segalanya Ia bagus secara teknis Dengan kualitas umpan yang bagus Dan ia ada di mana-mana di lapangan Serunya pada main sport Saya bahkan mengatakan Ia muncul dari tanah Anda tidak melihatnya Dan probe ia keluar Ia mendapatkan bola Ia menyelesaikannya Ia ada di mana-mana Serunya lagi Untuk memiliki pemain seperti itu di sisimu Apalagi yang bisa Anda minta Ucap Pogba Gelandang Manchester United Bruno Fernandes Mengagumi kecepatan yang dimiliki Marcus Rashford Bahkan jika punya kecepatan yang sama Fernandes yakin bisa memenangkan balon di or Bruno Fernandes tentu bukan tipe pemain yang lambat Fernandes punya kecepatan yang mumpuni Baik lari maupun gerakan Akan tetapi Fernandes merasa bakal jauh lebih baik Jika secepat Marcus Rashford Saya pikir saya bukan pemain paling lambat di dunia Tetapi jika saya memiliki kecepatan seperti Rashford Sejujurnya saya sudah menjadi pemenang balon di or Ucap Fernandes di MU TV Dengan kecepatan yang Rashford miliki Ya Tuhan Dia luar biasa Sambung Fernandes Kecepatan memang menjadi salah satu senjata andalan Marcus Rashford Pemain 23 tahun itu sangat diandalkan United saat melakukan serangan balik cepat Rashford bisa keberlari dan melakukan dribble dengan sangat cepat Sungguh luar biasa cara dia berlari ketika saya berbicara tentang kecepatan Ini tentang berlari dengan bola dan tanpa bola pada saat yang sama Dia punya kecepatan di kakinya Kualitas yang dia miliki Jerakan yang dia miliki Dan kelincahan yang dia miliki Untuk keluar dari situasi sulit Sungguh luar biasa Kata Bruno Manager Manchester United Oregunar Soldier Angkat bicara terkait siapa yang akan menjadi starter Di bawah mistar gawang timnya saat final Liga Eropa nanti Ia mengaku bahwa hingga saat ini Ia belum memuat keputusan siapa yang akan bermain nanti Pekan depan Manchester United akan melakukan nilaga terpenting mereka di musim ini Setan Merah akan berhadapan dengan Villarreal di partai final Liga Eropa musim 2020-2021 Pada laga ini Oregunar Soldier harus membuat keputusan besar mengenai starting elevennya Khususnya di posisi keeper Deanne Henderson saat ini menjadi keeper utama MU Sementara David Degaya belakangan dimainkan Oregunar Soldier di Liga Eropa Ketika ditanya siapa yang akan menjadi starter di laga itu Begini jawaban Oregunar Soldier Saya rasa saya akan membuat banyak keputusan sulit di final nanti Buka Soldier kepada MU TV Oregunar Soldier mengakui ia masih bimbang untuk menentukan siapa yang bermain nanti Karena ia menilai Dian Henderson dan David Degaya sejauh ini tampil sama-sama bagus Saya rasa seluruh tim sudah berkontribusi dengan bagus musim ini Sementara kami mungkin akan menggunakan skenario yang berbeda di posisi keeper daripada yang biasanya kami gunakan Musim ini kami bermain hampir 60 laga dan keduanya masing-masing bermain sekitar 30 kali dan keduanya sama-sama bermain dengan baik Oregunar Soldier menyebut bahwa ia akan dihadapkan dengan dilema besar untuk memutuskan siapa yang menjadi keeper di final nanti Namun ia meyakini bahwa keputusan keeper itu bukan satu-satunya keputusan sulit yang harus ia buat jelang final nanti Rumor ketertarikan Manchester United terhadap kiaran trivia masih belum padam Back Atletico Madrid itu dilaporkan bakal masuk daftar belanja Manchester United di musim panas nanti United belakangan diketahui tengah berburu back kanan baru Mereka butuh pemain yang bisa menjadi pesaing bagi Aaron Wan Bisaka di sisi kanan pertahanan mereka Di bulan Januari kemarin nama kiaran Trippier sempat digosipkan jadi target transfer MU Namun rumor itu meredah setelah sang back terkena hukuman akibat terlibat dalam perjudian Dilansir The Athletic, MU masih tertarik untuk mendatangkan Trippier Sang back kabarnya akan dibeli MU di musim panas nanti Menurut laporan tersebut tim pelatih Manchester United masih tertarik mendatangkan sang back Meski ia sempat absin dua bulan karena hukuman namun performanya tidak menurun Trippier tampil apik untuk dalam mengawal sisi kanan pertahanan Lord Storji Blancos Itulah mengapa Trippier dinilai masih bisa berkontribu besar bagi pertahanan MU di musim depan Laporan itu juga mengklaim bahwa MU sangat berpeluang untuk mendapatkan kiaran Trippier Sang back diberitakan sudah ingin pulang ke Inggris Ia dikabarkan rindu terhadap sanak saudara dan keluarganya di Inggris Jadi jika Manchester United mengajaknya pulang ke Inggris Ia akan menerima tawaran itu dengan tangan terbuka Kontrak Trippier di Atletico Madrid akan habis di tahun 2022 Ia kabarnya bisa diboyong di angka 20 juta euro saja pada musim panas ini Manajer Manchester United oleh Gunnar Solskjaer menegaskan bahwa timnya akan memberikan segalanya untuk memenangkan trofi Liga Eropa musim ini Ia menyebut trofi itu akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi perjalanan Manchester United Seperti yang sudah diketahui Manchester United sudah lama tidak memenangkan trofi juara Terakhir kali setan merah memenangkan trofi juara di tahun 2017 silam Puasa gelar selama 4 tahun itu berpotensi berakhir di pekan depan Karena Manchester United akan bermain di final Liga Eropa Oleg Gunnar Solskjaer menyebut bahwa trofi itu akan memberikan dampak yang besar bagi timnya Oleg Gunnar Solskjaer menyebut bahwa ketika timnya memenangkan UCL di tahun 1999 Memberikan dampak besar bagi timnya Jadi ia percaya efek serupa akan terjadi jika timnya memenangkan Liga Eropa nanti Oleg Gunnar Solskjaer tidak mau berandai-andai terlalu jauh mengenai dampak yang bisa diberikan trofi Liga Eropa Ia hanya ingin fokus agar timnya bisa memenangkan trofi itu Manchester United akan bermain di tengah pekan ini pada ajang Premier League Mereka akan menjamu pulham di pertandingan pekan ke-37 EPL Manchester United punya keinginan untuk memperpanjang kontrak Paul Pogba Kontrak gelandang asal Perancis itu bakal berakhir pada Juni 2022 Paul Pogba sudah sering dikaitkan dengan transfer hengkang dari MU Juventus, Barcelona, dan Real Madrid berulang-ulang terus dihubungkan dengan sang pemain Karena itu pula agen Pogba, Mino Rayola, memainkan kartunya MU memastikan Oga jadi sapi perah Rayola Seperti dilansir The Mirror, Mino Rayola ingin kontrak baru untuk Pogba di Manchester United Dengan nilai 400 ribu poster link atau 8 miliar rupiah per pekan Ini yang coba dihindari MU Ini dipastikan bakal membuat negosiasi kontrak berjalan alot Manajemen Manchester United masih mempertimbangkan apakah gaji sebesar itu pantas untuk Paul Pogba Di sisi lain, Ole Gunnar Soldier sudah jelas sikapnya soal Paul Pogba Dia ingin MU mempertahankan Pogba Sejauh ini, Pogba sudah banyak menolong MU dengan 6 gol dan 9 asis yang sudah dicetaknya Meski begitu, Pogba tetap disinyalir belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Ole Gunnar Soldier Itu karena Pogba diposisikan sebagai winger kiri di beberapa laga MU X-Striker MU, Michael Owen, menilai Ole Gunnar Soldier belum sepenuhnya yakin dengan kemampuan Pogba Michael Owen mengaku cukup heran dengan penempatan posisi Pogba belakangan ini Saya yakin seluruh fans MU setuju kalau Pogba sebaiknya ditandemkan dengan satu gelandang bertahan, ujarnya Dengan itu, MU punya lebih banyak pomin menyerang seperti Edinson Capani dan Bruno Fernandes